Intro Pertanian di Bali yang kini semakin mengkhawatirkan akibat maraknya alih fungsi lahan perlu diperkuat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendukung dan memperkuat pelestarian subak. Alih fungsi lahan pertanian di Bali kini semakin mengkhawatirkan kalau tidak disikapi dengan serius, ini tentunya akan menjadi ancaman bagi Bali sendiri. Keberadaan subak sistem organisasi dalam pertanian di Bali memang sudah saatnya harus benar-benar diperkuat dan dilestarikan untuk memperkuat keberadaan pertanian Bali ke depan. Jangan sampai subak hanya tersisa kawasan suci atau pura subaknya saja. Namun lahan pertanian sebagai bagian dari subak malah tergerus oleh bangunan. Kalau keberadaan subak sebagai warisan budaya yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia semakin diperkuat dan selalu dilestarikan, tentu akan memberikan andil yang sangat besar dalam mempertahankan dan memperkuat pertanian di Bali. Direktur Pasca Sarjana Unut Prof. Ana Agung Raka Sudewi ketika ditemui di ekowisata subak Sembung Denpasar mengatakan, Dalam pelestarian subak tentu diharapkan jangan semata-mata hanya menyerahkan kepada petani. Namun hal tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Bahkan pelestarian tersebut juga bisa didukung dengan penataan subak dengan baik untuk dijadikan tujuan wisata. Jadi keberadaan subak boleh dikatakan untuk pelestariannya masih memerlukan dukungan yang sangat besar dari seluruh warga ya. Baik masyarakat, sifitas akademika maupun dari pemerintahannya untuk saling bersinergi. Karena tidak mungkin tanpa sinergi dan kerjasama keberadaan warisan budaya ini bisa dipertahankan. Berlanjut dan dikembangkan sehingga betul-betul merupakan daya tarik wisata. Tidak hanya bagi masyarakat lokal tapi juga nasional dan bahkan internasional. Tentunya dalam mencarikan keberadaan subak, keberadaan petani sebagai kerama subak juga harus diberikan dukungan. Gargita dan anggaran Terima kasih.